Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di Cina, terdapat istilah garis Heihe Tengchong yang merupakan garis hayal yang membagi Cina menjadi dua wilayah yang hampir seimbang. Garis ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Cina yang berada di wilayah timur mencapai 94% dari jumlah keseluruhan penduduk Cina, sementara 6% sisanya berada di wilayah barat Cina. Di wilayah timur terdapat banyak pusat industri, kawasan perdagangan bebas, dan kota-kota besar. Oleh karena itu, banyak orang yang tinggal di sana. Namun, meskipun di timur terdapat banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kemajuan ekonomi, padatnya penduduk yang ada di timur juga menimbulkan dampak buruk, yaitu bertambahnya pencemaran udara akibat penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan energi. Di timur Cina, sekitar 58% masih mengandalkan bahan bakar fosil yaitu batu bara. Karena besarnya tingkat pencemaran udara itu, Cina berencana untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi emisi karbon dengan cara beralih ke energi terbarukan. Untuk itu, Cina membangun banyak turbin angin dan panel surya di daerah gurun yang memiliki banyak angin dan sinar matahari. Namun, tempat tersebut terletak di wilayah barat Cina. Banyaknya turbin angin dan panel surya yang dibangun menyebabkan wilayah barat Cina memiliki kelebihan pasokan energi listrik, tetapi permintaannya sangat rendah. Untuk menyelesaikannya, pemerintah Cina melalui perusahaan penyedia layanan listrik terbesar di Cina yaitu SGCC, State Grid Corporation of China, membuat proyek power transmission west to east. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan sumber energi di barat dengan wilayah timur di Cina yang sangat membutuhkan energi listrik. Mega proyek ini melibatkan puluhan lembaga penelitian, perusahaan manufaktur, dan perusahaan konstruksi yang tersebar di seluruh wilayah Cina. Proyek ini juga berhasil menarik banyak investor, di mana total investasinya telah mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.900 triliun rupiah, dan hal ini juga yang menjadikannya sebagai proyek transmisi jaringan listrik yang terbesar dan terpanjang di dunia. Proyek ini terdiri dari banyak jaringan, salah satunya dari Canji di Provinsi Xinjiang di wilayah barat dengan Gukuan di Provinsi Anhui di wilayah timur. Jarak antara kedua provinsi ini sangatlah jauh, yaitu sekitar 3.200 km, dan kedua daerah tersebut dihubungkan menggunakan transmisi listrik arus searah tegangan tinggi ultra yang disingkat dengan UHVDC, Ultra High Voltage Direct Current. Dengan menggunakan UHVDC ini akan dapat mengatasi transmission line power loss karena jaraknya yang mencapai ribuan km tersebut. Jaringan transmisi listrik yang sangat panjang ini dapat mentransmisikan hingga 12 gigawatt serta dapat menyediakan energi listrik sebanyak 66 miliar kwh tiap tahun. Di wilayah timur China nantinya mampu memenuhi kebutuhan energi listrik 50 juta rumah tangga serta mengurangi penggunaan batu bara hingga 30 juta ton. Dalam proyek ini, SGCC menggunakan transformator yang dibuat oleh perusahaan Siemens dari Jerman. Transformator 1100 kV ini memiliki panjang 37 meter, lebarnya 12 meter, tingginya 14 meter, dan beratnya 800 ton. Karena ukurannya yang sangat besar itu, transformator ini menjadi transformator yang terbesar dan satu-satunya yang ada di dunia. Transformator tersebut dikirim dari pelabuhan Nuremberg di Jerman menuju tujuan akhirnya di Gukuan, China, yang berjarak sekitar 23.000 km. Transformator dibawa menggunakan kapal kargo menuju pelabuhan di Shanghai, yang membutuhkan waktu 51 hari agar sampai di tujuan. Total transformator yang dibuat untuk jaringan Changji Gukuan ini adalah 7 unit. Pada tahun 2015, pemasangan transmisi mulai dikerjakan. Lalu, pada awal 2018, jaringan listrik ini diaktifkan. Untuk membangun transmisi jaringan listrik ini dibutuhkan biaya sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 85 triliun rupiah. Pada tahun 2022 yang lalu, proyek transmisi jaringan listrik Bayanur Jiangsu juga rampung dikerjakan. Pada proyek ini menggunakan UHV DC 800 KV serta merupakan proyek utama dari transmisi jaringan listrik West to East China. Jaringan Bayanur Jiangsu memiliki panjang 2080 km yang bertujuan untuk mengirimkan arus listrik dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang merupakan bendungan PLTA terbesar kedua di China. Dengan selesainya jaringan Bayanur Jiangsu ini, maka proyek transmisi listrik West to East selesai. Biaya konstruksi untuk proyek jaringan Bayanur Jiangsu adalah sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58 triliun rupiah. Pada proses konstruksinya juga dikerjakan pada kondisi medan yang sangat sulit dan ekstrim, karena banyak terdapat pegunungan. Selama konstruksinya juga menggunakan beberapa teknologi canggih seperti penggunaan drone dan AI recognition, pengenalan kecerdasan buatan. Proyek ini adalah langkah besar menuju peningkatan efisiensi dan keberlanjutan energi di China, memungkinkan distribusi energi yang lebih merata dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!